Intro Yo hello guys, balik lagi bersama Tongpang di game minecraft Ya, balik lagi bersama Tongpang pastinya ya Tong, 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 Tongpang Oke, jadi guys, di video kali ini kita bakal ngapain guys Nah, di video kali ini gue bakal teming ocelot, oke Dan, sebelum teming ocelot, gue mau benerin Ini gue dulu, si, apa tuh namanya, si storage room Karena pada bilang, bang, casenya melayang, casenya melayang, tambahin batu atau slab gitu, oke Kita bakal tambahin slab dulu, abis itu, abis kita tambahin slab, kita bakal mancing buat dapetin ikan-ikan Buat ngetem si ocelot, abis itu kita bakal pergi ke hutan atau jungle atau forest lah itulah Kita cari si ocelot guys, oke Dan disini, oh, maksud kalian melayang tuh kayak gitu ya guys ya Oke, oke, jadi ini kita bakal taro gini Nah, lebih bagus ya guys ya kayak gitu ya Atau batunya mungkin kita ganti Batunya mungkin kita ganti aja ya Kita pakai batu ini atau misalkan kita coba, kita cari batu lain gitu ya Kalau misalkan ada batu yang lebih bagus, kita pakai batu yang lebih bagus Biar kelihatannya nggak setengah-setengah gitu Totalitas, kalau ingin membuat suatu tempat atau ruangan atau sesuatu karya yang spesial Kita perlu totalitas maksudnya Siap Siap, oke Kita cari dulu yang bagus, kira-kira apa yang bisa kita pakai disini Oke, jadi gue rasa disini kita pakai and the shit aja Yang udah dipolish ya pastinya ya Dan ini gue ada satu stack, satu stack tadi disini Aduh, malah simpen Nah, dan ada dua yang udah gue polis tadi disini Polis itu polis Bukan polis-polis ya guys ya Bukan Beda itu Oke, jadi kayak gini buat Oke, kayak gini tuh Dan gue bikin polis and the shit Ini dia, kita bikin Kita jadiin aja semuanya Udah ya, udah dia Oke, udah, 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 udah Oke, jadi kita taro disini semua Nah, jadi kita tinggal pasangin sekarang Dan RMPX gue udah siap buat cabutin batu-batu yang tadi gue udah Pake, udah gue susun tadi Oke Bentar Ya, apa ini? Hmm, ada kotoran di mulut gue Nah, dari sini Sekarang kita bakal pasangin si Polis and the side Tapi gue salah pasang Malah terlalu depan Nah, kayak gitu aja ya guys ya Lebih oke ya Oh, dan ternyata ininya tuh gak full guys Jadi kayak ada Jadi kayak Kalau kalian naruh barang Kotak ini ada satu Gak pas sama kotaknya tuh Ini bagus nih Kayak gini nih Gue suka nih Oke, jadi kita taro kayak gini semua guys ya Ini atas permintaan kalian nih Dan Bener-bener baik banget Dia minta kayak gitu Jadi gue bakal Ini Dan lebih bagus ya Kayak gini ya guys Pastinya ya Oke So, ini gue bakal fast forward aja Dan kita bakal Ketemu lagi Pas semuanya udah gue pasangin Oke guys So, let's go and see The process of Perbaikan ini Let's go Oke guys Jadi ini udah gue pasangin Polis and this is semua Dan iya bener Ternyata jadi bagus banget Kalau kita Kasih batu Di bawahnya Biar gak keliatan melayang gitu guys So, thank you banget Buat saran kalian Dan item frame Oke Baik juga yang minta bikin Item frame gitu sih Gue lupa Barusan inget tadi Pas lagi pasangin baku batunya So, kita bakal bikin item frame dulu Buat kalian Semua banyak banget yang minta soalnya Jadi item frame itu Seinget gue perlu apa aja ya Bentar Gue lupa sih Butuh apa aja sih Item frame itu di Nah, ini wah Ini penting Nah, item frame Kita butuh kulit sama stick Oke, kita ambil kulit dulu Gue Seinget gue sih kulit sih masih banyak sih Kulit-kulit Dimana kulitnya Lah, masa udah abis kulit gue Lah, udah abis kulitnya Waduh Kulitnya udah abis guys Jadi kita harus Ya udah lah Item frame nanti aja Kita skip dulu Sekarang kita tidur dulu Abis itu kita bikin pancingan Karena kita mau mancing guys Abis ini Oke Abis kita mancing Kita bakal ke jungle Kita cari si ocelot Karena kemarin kita Sekali lagi kan Kita udah berhasil Nemen ocelot tuh Tapi kita lupa bawa Yang namanya Si ini guys Siapa tuh Si Ikan Jadi kita gak bisa Ambil dia gitu Jadi kita disini Bakal bikin pancingan dulu Pancingan juga butuh stick Dan Aduh Kayunya abis lagi ya Kayunya abis Kita harus ambil Dimana si kayunya Kayu di bawah sekarang Misalnya nanti Kita baru simpen Barang lain Kita bikin Si pancingan dulu Nah Yang gue bingung Ruangan atas nih Mau gue apain nih guys Karena Kan Kok gue kena damage tadi Kena damage loh gue tadi Kena damage loh Kalian liat darah gue Hilang setengah Oke Ya jadi ini ruangan atas Gue masih bingung Mau gue apain Karena kan Pertama gue udah pindah Semua barang penyimpanan Ke bawah kan guys kan Nah Barang yang di atas itu Mau diapain gitu Sebentar Pancingan dimana Pancingan Kenapa adanya Pancingan stick ya Disini Oh ini dia Fishing rod Kita ambil ini Lalu kita simpen Semua barang yang tidak berguna Kita bakal mancing Dan Ada yang suruh juga Bikin kolam pancingan Well Itu akan gue pikirkan Nanti kolam pancingan Soalnya disini Udah ada tempat mancing sih Ya Kolam pancingan sih Sebenernya buat Fitur tambahan aja gitu kan Bakal gue pikirkan Mau bikin kolam pancingan So Ini nanti Proses pemancingannya Bakal gue skip-skip aja Biar Karena mancingan itu lumayan lama Dan kita bakal ketemu lagi Pas nanti kita Udah selesai mancing Dan siap Untuk langsung pergi ke jungle Guys Karena cari Ocellnya itu juga Butuh waktu yang lama Nggak singkat gitu loh So Ya kita gak mau Oke nice Dapet Ikan Satu biji Raw fish Oke Dah Oke guys Jadi kita bakal ketemu nanti lagi Oke guys Let's go Oke guys Jadi disini kita udah dapet Empat ikan Proses mancingnya itu Lama banget ternyata Dan dapet satu Rotten flash Disini Well Kalau mancing ya Nggak selalu dapet barang bagus Dan barusnya kita dapet apa Raw salmon Oke Gue rasa lima ikan ini Udah lebih dari cukup Guys Karena kita masih ada Nyempen beberapa ikan Seinget gue disona Disini Di rumah kaca Harusnya masih ada sih Coba kita lihat dulu Harusnya ada Aduh Oh ini dia Disini Di peti sonor Di chat sonor Seinget gue gak ada simpen Ikan gembung Kalau masalah Ikan yang gede Oh ini dia Puffer fish Dan Gue gak percaya 6 ikan Gak cukup guys Gue percaya sih Cukup sih harusnya Sekarang kita bakal Langsung lanjut Jalan aja Ke Jungle Salah jalan Kita langsung jalan aja Ke jungle Dan Ya Kita bakal ketemu lagi aja Langsung disono guys Oke 7 6 ikan Harusnya Cukuplah Ya Kalau gak cukup Kita bakal mancing disono Karena disono pasti ada air kan Oke guys So Let's go Kita bakal langsung Keremung disono Boom Yo guys Jadi kita udah sampe di hutan Sekarang Dan Di jungle lah Kita sebutnya Di jungle Dan kita bakal Cari si ocellor Kita lihat Kita bisa ketemu ocellor Dengan cepet Karena ocellor tuh Pasti lama banget tuh Carinya tuh Waktu itu aja Yang kita ketemu Yang pas Gue gak bawa apa-apa aja Itu hoki banget Sebenernya bisa ketemu kan Antara hoki dan suwe sih Antara hoki dan sial itu guys Karena pertama hoki Kenapa kita bisa ketemu ocellor Dengan gampang-gampang Waktu itu Dan sialnya kenapa Dan sialnya kenapa Kita ketemu dia Pas kita lagi gak bawa ikan Ikan gue lagi abis Waktu itu Lagi gak bawa Jadi ya Gak bisa Ngetame dia Gue rada penasaran Di daerah sini Waktu kayaknya dia deh Di daerah depan Sono sih Kalau gak salah Nah iya ya Dia udah dulu di daerah sini Dan kita cuma perlu Coba cari dia Bener disini Gak ada si Ini disono Si siapa tuh Si creeper Si ijo kampret itu Dan disini gak ada ya guys Ya daerah sini ya Kita coba di daerah depan Sono Kita harus pampelan Nyarinya guys Ini tuh cari ocellot Bagaikan cari jodoh Kita tuh Tidak bisa Langsung Ingin menemukan dia Kita harus Berada di saat yang tepat Gak bisa Lu Lu udah bertemu Belum tentu Dia adalah jodoh Siapa tau Kayak gue waktu itu Udah ketemu ocellot Kalian berpikir Gue udah dapet ocellot Langsung dapet dia Enggak Gue harus Gue harus bawa ikan Gue harus punya ikan dulu Nah Kalau kalian ketemu cewek Belum tentu Dia jadi jodoh kalian Kalian harus punya Momen yang pas Bener-bener harus Momen yang pas Bukan cuma bisa Menemukan dia doang Tapi bagaimana Cara untuk Mendapatkan hati dia Biar ingin bisa Biar dia bisa ikut kalian Gitu Siap Jadi konsultasi pak Aduh 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 Salah Jatuh gue Oke Kita coba naik atas lagi Di sono Sementara sih Belum ketemu ya guys Sementara sih Disini Tampaknya Belum ketemu Ocellot dari tadi guys Belum ada Tanda-tanda kehidupan Ocellot disini Adanya ayam Domba Dari tadi Dan disini Udah mulai gelap Tampaknya Akan diserang zombie Sebentar lagi Bung Ini lumayan Menakurkan daerah ini Dim-dim Ada yang menggigit Dari belakang Langsung Langsung mati Langsung mati sih Langsung mati sih Paling jadi Mereka jadi zombie By the way Golden apple Kalau gak salah nih ya Kalau gak salah Koreksi gue Jika gue salah Golden apple Itu bisa dipakai Buat nyembun zombie Villager kan guys Supaya mereka jadi Villager lagi Itu gue nanya Itu gue nanya ya Kalau gue salah Jangan-jangan gue so tau Soalnya Ya gue gak tau gitu Makanya gue nanya Setau gue sih bisa gitu loh ya Tompang sedang mencari Ocellot Sama seperti Kedek-kedek mencari Zodo Zodo Tidak ketemu-ketemu Oke Malah ketemunya burung Gue udah punya Tiga burung di rumah Burung beo maksudnya guys Oke Ada apa Tadi ada suara skeletong Wait Ada suara skeletong tadi Steak 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 Oke gue lupa pake armor Pake armor aja Biar lebih aman Helm gue Belum gue buat guys Sudah hancur soalnya Ocellot Where are you Ocellot Ocellot Bobal kabur Ah ini dia Si Kampret udah ketemu guys Si Kampret Kita harus Deketin pelan-pelan Nah ini dia Ini dia Akhirnya ketemu nih Ada zombie Ada zombie agaknya Di suara sini Soalnya si burung Ikutin suara zombie guys Halo Halo Ocellot Halo Ocellot Ocellot Woy sini woy 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 Aduh Woy 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 Ayo dong Sini dong sama om Ayo Ayo Sini Main sama om Om punya ikan loh Ada yang bila sih Harus pake shift Kalo mau ngejir si ocellot gitu Kalo mau dekirin ocellot Biar dia gak ketakutan gitu Ini gue udah pake shift ya Ini gue udah pake shift nih guys Coba kita jalan pelan-pelan Enggak tuh Masih lari aja tuh dia Ah dapet Dapet dah Lah kok jadi love doang Dia masih kabur-kabur Gak deh gak dapet Belum dapet Ocellot Sini dong sama om Aduh Ada creeper Ada creeper Ada creeper Ada creeper Ayo sini Sama om Jangan malu-malu Ocellot Nice Dih Belum lo guys Belum lo Susah banget dapetin dia ternyata Ikan segitu gak cukup doang Ikan segitu doang gak cukup Wah parah Wah parah sih Ini susah banget guys Dapetin dia guys Wah ikan nemeng biji gak cukup Wow It's so hard guys Dan ikan gue udah abis sekarang Dan gue gak tau Ada air Di sekitar sini Ah tuh dia ada air Oke Gue ingetin dulu disini Gue bakal tandain Berarti lu harusnya sekitar sini ya nanti ya Oke kita mancing dulu guys Nah Gue bakal Keremu sama Gue bakal update ke kalian Kalau nanti gue udah dapet ikan Lebih banyakan lagi ya guys ya Oke so Ini gue rasa kita bisa Ke bawah sih Karena kita punya Granit Tinggal naik ya Kenapa tadi jatuh Padahal kan granitnya masih ada Loh Bagaimana terjadi Granit Gue loh 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 kok nge-lag gitu sih Apaan sih nih Apaan sih Tadi padahal granitnya lagi nih loh Pas gue update Slot Pas gue coba Pergi ini stone-nya lagi Malah Ikan gue ada tuh Kenapa tadi gak ada Wah ini gak beres nih Ini kayak nge-lag gitu ya Padahal gak nge-lag ini Ini kan main offline Single player Tadinya gak bisa nge-lag Kok gini What in the world guys Kenapa bisa seperti ini ya Pantes aja tadi pas gue kasih ikan tuh Gak ada tanda love-lovenya keluar gitu Overfish Dapetnya tadi Dan Aduh Ini gue Pengen ke dia lagi Karena ternyata ikan kita Gak abis ya tadi ya Malah kayak gitu loh Wah Ini Gue gak ditakdirkan Buat mendapatkan ocelot ini Gue dapet satu ikan lagi Gue coba balik ke tempat tadi lagi guys Dapet apa Oke Arrowfish Nice Terus kita naiknya Pake ini aja nih Karena udah pagi Kita gak butuh torch lagi ya Hilang sekarang Udah pun hilang Masa kita harus cari dari nol lagi Masa kita harus cari dari nol lagi sih Itu apaan tuh Burung ya Burung sama apaan sih tuh Domba kali ya Aduh Ocelotnya Hilang guys Ocelotnya udah pergi kayaknya Padahal udah ketemu tuh tadi Terus ikannya ngebak kayak gitu Apaan coba guys Itu sayang banget kayak gitu Udah lah Kita cari yang baru lagi ya guys ya Kita cari ocelot baru lagi Dan hujan sekarang Oke So gue bakal cari ocelot dulu guys Kalau kita ketemu Langsung gue bakal update ke kalian guys Oke Yo guys Gue lagi mancing dan dapet fishing rod Dan unbreaking 3 loh Tiba-tiba dapet Gitu Unbreaking 3 Tapi gak kepake sih unbreaking Soalnya unbreaking gak bakal nambah Betapa cepet Seberapa cepet dia mancingnya gitu Bakal tetap sama aja Cuma lebih tahan lama aja Tapi tetap bakal gue simpan Bisa dapet gitu loh Yaudah Gue mancing soalnya ini Gue ketemu perairan gede Sekalian aja mancing lagi gitu Bentar dong Oh ini 1 atau 2 ikan lagi Buat nambah-nambah gitu Dan mancing disini lama banget Beda banget sama yang tadi Disini lama banget Udah lah Abis ini gue tarik langsung pergi ke depan itu Gak ada apa-apa Yaudah Oke guys Kalian lihat depan itu guys Ada kebakaran hutan Gue gak tau kenapa bisa kebakaran hutan Kayaknya gara-gara ada si lava deh ya Lava dekatan sama kayu sama daun Jadi kebakar Dan kalau kalian lihat Kenapa gue lagi kena hunger itu Karena gue makan rotten flesh guys Mau gak mau Gue udah sekarat tadi Oke Jadi disini lagi kebakaran hutan Dan gue gak bisa ngapa-ngapain Karena lavanya Ada di luar So Biarin aja lah Bodo amat Nah kita lanjut cari Ocelot guys Aduh Sumpah gak akan mau ketemu dari tadi loh Gue bingung Kenapa bisa gak akan mau ketemu Yo guys Lanjut lagi ya Let's go Patang menyeram Mencari Ocelot sama Supreme Master Jodo Let's go Ah ini dia Ini dia Akhirnya ketemu lagi Hey Come on Hey Hello Kok gak bisa gue kasih makan sih Tadi kan udah dekat padahal Bentar Bentar Susah banget sumpah guys Susah banget Mana dia nih sekarang Oke gue harus Cari ini dulu Si torch gue Biar gak Biar gak gelap-gelap amat Nah ini dia nih Gue buka Pohon dulu Biar Nice Kalian udah dapet ya Kok malah dimakan sama gue Gue kan gak Pencet apa-apa Dan ikannya pun Ilang lagi bung Oke Kan ilang lagi kan Dia udah diem nih Dia udah diem Tinggal gue Kasih makan doang nih Kerjaan gue nih Nah Kan gak bisa nih Bingung gue makanya Bingung gue Demi apapun ini Gue bingung banget Nice Udah dapet love dia Sekali lagi Dan Ilang lagi kan gue Dia kalo nyangkut tuh Kayak gak mau makan gitu loh guys Oke di google Di video youtube orang gitu Basically kita tinggal Kasih dia ini doang guys Kita tinggal basically Kasih dia daging Atau ikan Daging maksud gue Ya dia tinggal Langsung jadi kucing biasa gitu loh Sedangkan ini gak berubah-berubah sih Dia masih kayak kucing liar gitu Gak bisa diapapain Nah baru dapet love sekali lagi Sekali lagi please Ini sisa ikannya satu-satu gue Susah banget sih guys Dan udah abis ikan gue Abis Guys Gue nyerah Gue nyerah timing Asalat guys Gak ada pendapet guys Udahlah Udah Gue pusing banget ini Gue pusing banget Oke guys So jadi ini Video sampai disini dulu Soba Gue harus cari ikan Banyak banget dulu Dan mungkin kalian Bisa kasih tau di kolom komentar Di bawah Kenapa gue bisa Gak ada pendapet ini Mungkin ada yang salah Mungkin ada apa gitu Silahkan guys Kasih tau gue di kolom Komentar di bawah guys Dan Gue bakal mancing banyak ikan dulu Kalau emang perlu banyak ikan Dan Caranya gimana Cara gampangnya gitu guys So Jangan lupa juga buat subscribe Biar kalian gak ketinggalan video baru Dan nyalakan tombol lonceng Atau bell Biar kalau gue upload video baru Atau release video baru Kalian langsung dapet notifications So guys Gue Tompang Kamu menurutkan diri terlebih dahulu And Thank you for watching See you in the next video Goodbye Tompang Tompang